Nupur Sarma adalah politisi wanita India yang berasal dari partai BJP atau Bharatiya Janata yang merupakan partai yang sedang berkuasa di India yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi jadi partai BJP ini memang sangat kontroversial di India terutama dengan semakin meningkatnya Islamofobia di India dan juga ketegangan antara umat muslim dan Hindu di India umat muslim di India ada sekitar 200 juta orang dan merupakan kaum minoritas di India jadi Nupur Sarma ini yang lahir pada tahun 1985 merupakan juru bicara partai BJP Bharatiya Janata dan pada suatu acara televisi dalam debat di televisi dia mengucapkan kata-kata yang menghina Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW jadi akibat pernyataan dia ini dunia Arab marah terutama dari pihak Saudi Arabia, Qatar, dan Kuwait juga dari Pakistan akibat tindakannya ini maka dia dicopot dari jabatannya sebagai juru bicara partai BJP oleh Narendra Modi sementara itu permintaan maaf pun dituntut oleh pemerintah Qatar kepada wakil presiden India yang sedang berkunjung ke Qatar perlu diketahui jutaan warga negara India yang bekerja di negara-negara Arab kaya minyak dan juga hubungan perdagangan yang sangat menguntungkan bagi India sejumlah miliaran dolar jadi sampai juga terjadi adanya seruan di medsos untuk memboikot barang-barang dari India sementara itu tidak lama sesudah dia dicopot dari jabatannya sebagai juru bicara partai kemarin Nupur Sarma dalam twitternya mengatakan dia menyesal dan mencabut pernyataannya itu karena telah menyinggung perasaan umat Islam jadi pemerintah India pun tidak ingin bersitegang dengan negara-negara Arab kaya apalagi jutaan warga India bekerja di negara-negara Arab kaya minyak sementara itu memang partai BJP sendiri memang selama beberapa tahun semenjak memegang kekuasaan banyak politisinya yang sering menyerang Islam terutama di negara-negara bagian yang dipimpin oleh menteri negara bagian dari partai Baratia Janata nah jadi untuk meredam inilah makanya Nupur Sarma sang politisi ini dicopot dari jabatannya sebagai jurubil